Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku bagaimana kabar kalian Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat Pada pertemuan kali ini kita mau masuk ke tema 4 Tema 1 yaitu hidup bersih dan sehat di rumah Di pembelajaran yang keempat untuk kelas 2 sekolah dasar Sebelumnya mari kita ya berdoa sesuai dengan Ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing Supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat Berdoa dimulai Selesai Selanjutnya yuk kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis Dan jangan di skip Masih ingatkah kamu tentang lagu membuang sampah Nyanyikan kembali lagu membuang sampah dengan semangat Perhatikan kuat dan lemahnya tekanan lagu Nah perlu diingat ya Tanda garis berarti dinyanyikan keras Tanda lengkung Garis lurus maksudnya tanda garis lengkung berarti dinyanyikan lembut Baris yang tidak pernah bertanda dinyanyikan biasa Jangan membuang sampah di mana-mana Jagalah kebersihan di lingkunganmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Jangan membuang sampah Di mana-mana Jagalah kebersihan Di lingkunganmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Nah kalian bisa menyanyikan lagu tersebut Berulang-ulang Sesuai dengan Tanda Yaitu garis lurus Dinyanyikan dengan keras Tanda garis lengkung Dinyanyikan dengan lembut Halaman rumah yang kumuh Harus dibersihkan Anak-anak Bisa dari atau tidak Halaman rumah terkadang jarang diperhatikan Sampah bersihkan Tanaman bunga juga jarang disirap Tanaman bunga menjadi kering Dan banyak yang mati Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya Jika perlu Sampah dapat didaur ulang Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos Tanaman bunga harus disiram setiap hari Pot bunga juga harus tersusun rapi Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri Nah Itulah isi dari bacaan halaman rumah yang kumuh dan harus dibersihkan Apa isi teks di atas? Bagaimana pendapatmu terhadap isi teks? Nah Isi teks tadi ya Berisi tentang halaman rumah yang kumuh Yang harus dibersihkan Bagaimana pendapat kalian? Ya setuju ya Jadi Halaman rumah yang kumuh itu harus dibersihkan Karena Kalau tidak dibersihkan Maka akan menjadi Bau ya Menjadi sarang penyakit Sarang kuman Akibatnya Lingkungan menjadi Kotor Menjadi kumuh Menjadi tidak sedap dipandang Nah Juga disitu kaitannya dengan Sampah tadi Jika ada sampah yang dapat didarulang Maka Bisa didarulang Misalnya dijadikan bubuk kompos Ataupun yang tidak bisa dijadikan bubuk kompos Misalnya dari botol plastik Dan lain-lain bisa dijadikan kerajinan ya Misalnya dibawa dari botol plastik tadi Dijadikan pot bunga juga bisa Nah itu Sampah juga ternyata bisa dimanfaatkan Amati gambar di bawah ini Perhatikan ya Disitu apa kesimpulamu tentang gambar Di atas ini ya Nah ini adalah Contoh Halaman rumah yang tidak bersih Halaman rumah yang tidak bersih Ini sampahnya berserakan Sebenarnya disini ada Sampah yang bisa didarulang Bisa dipisahkan Sampah daun Bisa Sampah daun, sayur, buah Itu bisa dijadikan bubuk kompos Sedangkan botol bekas Ini juga dipisah Perlu dipisahkan ya Dipisah digunakan untuk kerajinan Misalnya tadi sudah ibu sebutkan Untuk kerajinan pot bunga Bisa ditanami bunga Ditaruh di halaman sini Nah Anak-anak Halaman rumah yang tidak bersih Harus dibersihkan Jika ada beberapa tanaman Misalnya bunga Di halaman juga harus Disiram dan dirapikan Yang Sudah kering Bisa dicabut Dan dirapikan ya Nah Ini halaman rumah yang kotor ini Menjadi sarang kuman Sarang penyakit Nah Yang tinggal disini Nanti Bisa-bisa sakit Karena Lingkungannya Tidak bersih Perhatikan gambar di bawah ini ya Ada potongan kertas Ada kemasan makanan Gambar potongan kertas Dan kemasan makanan Berupa bangun datar Bangun datar memiliki sisi Dan memiliki Sudut juga Titik sudut Nah Perhatikan gambar Disini namanya Bangun datar jajar genjang Apa anak-anak Bangun datar jajar genjang Nih Bentuknya seperti ini Kalau digambar rapi Seperti ini Namanya jajar genjang Banyak sisinya Ada empat Disini ya Ada satu Dua Tiga Empat Ya ini adalah Sisi Nah sedangkan Banyak sudutnya Ada empat juga Ini ada sudutnya Satu Ini ya Dua Ini sudutnya Tiga Empat Nah Sudutnya juga Empat Disini disebutkan Titik sudutnya Juga ada empat Nah disini Ibu bantu Menemukan titik sudut Itu yang disini Ini tidak kelihatan ya Disini ya Anak-anak Di pojok Sini Ini namanya Titik sudut Nah disini Satu Di setiap pojok Ini namanya Titik sudut Dua Tiga Empat Berarti Bangun datar Jajar genjang Banyak sisinya Empat Banyak sudutnya Empat Dan memiliki Titik sudut Sebanyak Empat Disini ada gambar Persegi panjang Sama seperti Bangun datar ya Banyak sisinya Empat Satu Dua Tiga Empat Banyak sudutnya Empat Satu Dua Tiga Empat Titik sudutnya Juga Empat Satu Dua Tiga Empat Nah Itulah Dua bangun ya Persegi panjang Dan jajar genjang Yang sama-sama memiliki Empat sisi Empat Sudut Dan empat Titik sudut Perhatikan gambar Di bawah ini Dengan teliti Hitunglah Banyak sisi Sudut Dan titik sudut Pada gambar Bangun datar Di atas Misalnya Nomor Satu Ditulis Segi Tiga Berarti Sisinya Ada Satu Dua Tiga Sisinya Ada Tiga Sudutnya Ada Satu Dua Tiga Sudutnya Juga Tiga Titik sudutnya Juga Ada Tiga Dan Seterusnya Bisa Dilanjutkan Sampai Ke Gambar Lima Nah Disini Sudah Dicentuhkan Nama bangun Datarnya Di Banyak Sisinya Tiga Banyak Sudutnya Tiga Titik Sudutnya Tiga Nah Kalian Bisa Mengisikan Dari Gambar Tadi Diisikan Sesuai Dengan Tabel Sekarang Coba Kelompokkan Bangun Bangun Di Atas Kelompokkan Berdasarkan Kesamaan Banyak Sisi Sudut Dan Titik Sudutnya Nah Misalnya Nomor Satu Bangun Datar Segitiga Nomor Dua Gambarnya Apa Apakah Segit Empat Kalau Segit Empat Ya Ditaruh Disini Kalau Segitiga Taruh Disini Dan Seterusnya Demikian Tadi Anak-anak Pembahasan Materi Yang Bisa Ibu Sampaikan Sampai Jumpa Pada Video Pembelajaran Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh